Saudara sakit hati lantaran dicerai sang istri, seorang pria di Polewali Mandar, Sulewesi Barat, malah membunuh bapak mertuanya. Bapak mertua dibunuh saat sedang tidur pulas. Pelaku kesal, lantaran bapak mertuanya kerap meminta anaknya untuk bercerai dengan pelaku. Kasus seorang menantu berinisial SIE yang membunuh ayah mertua karena sang istri minta cerai telah diselidiki polisi di Polewali Mandar, Sulewesi Barat. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Warli Tahir, anggota Satpo PP Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan ayah dari istri pelaku, dilakukan aparat kepolisian Mapolres Polewali Mandar bersama Kejaksaan Negeri, Polewali. Sementara pelaku yang merupakan menantu korban sempat menjadi buron selama dua pekan sebelum akhirnya ditangkap di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam rekonstruksi, ada 30 adegan di 4 lokasi yakni kantor pengadilan agama Polewali, rumah kontrakan pelaku, serta TKP pembunuhan di rumah korban dan lokasi tempat pelaku membuang barang bukti parang. Dalam rekonstruksi ini, terungkap motif tersangka tega menghabisi nyawa bapak mertuanya lantaran merasa sakit hati. Korban terus mendesak istrinya agar secepatnya memasukkan gugatan cerai terhadap dirinya di pengadilan agama Polewali. Untuk rekonstruksi ini, termasuk meyakinkan para penyidik terhadap perbuatannya yang diduga pelaku atau yang sudah kami lakukan, tetap yang tersangka. Nah ini peran masing-masing akan diyakinkan dengan cara rekonstruksi. Sebenarnya motifnya apa, Pak? Kini pelaku S.Y. dan sahabatnya yang membantu melarikan diri usai pembunuhan telah ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku S.Y. diancam hukuman penjara seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.